Baik saudara kita awali dengan informasi yang pertama. Kompolisi yang daerah Aceh kembali menggelar operasi patuh selawah 2024. Operasi ini dilakukan karena masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Aceh. Hingga Juni 2024 angka kecelakaan di Aceh mencapai 1.974 kasus dengan korban meninggal dunia 340 orang. Sementara ada 7 pelanggaran yang jadi prioritas dalam operasi patuh selawah ini. Dalam apel gelar pasukan operasi patuh selawah 2024 yang berlangsung di lapangan utama Polda Aceh, Kapolda menekankan adanya 7 prioritas pelanggaran dalam operasi ini, yaitu penggunaan helm yang tidak berstandar SNI dan penggunaan safety belt pada roda empat. Pengemudi yang menggunakan HP saat berkendara masih di bawah umur, pengemudi dalam penangaruh alkohol, roda dua berboncengan lebih dari satu orang melawan arus dan kecepatan di luar batas yang diizinkan. Sementara dari angka lakal lantas Januari hingga Juni 2024, tercatat jumlah kecelakaan sebanyak 1.974 kasus. Di antaranya 340 orang meninggal dunia, luka berat 121 orang, luka dingan 2.895 orang, dan kerugian materi lebih dari 5 miliar rupiah. Ada 700 personil Polda Aceh dan saat lantas jajaran yang dilibatkan dalam operasi kewilayahan ini. Apa yang menjadi target kita, yaitu pengemudi atau pengendara runmore yang menggunakan ponsel saat berkendara. Jadi fokusnya itu tidak fokus untuk nyetir. Kemudian pengendara runmore yang masih di bawah umur, kemudian ada pengendara sepeda motor yang berboncengan lebih dari satu orang, kemudian penggunaan alat seperti safety belt, film dan sebagainya. Kemudian ada juga pengemudi atau pengendara runmore dalam pengaruh narkoba atau konsumsi alkohol, karena ini berbahaya dari telakad yang sudah kita temukan, kita tes urin, urinnya ada kandungan dari metam-metamin. Kemudian pengendara atau runmore yang tidak tertib, mematuhi rambu-rambu seperti melawan arus, kemudian yang melebihi batas kecepatan. Jadi itu target kita, agar selama pelaksanaan operasi ini, selama 14 hari ini, masyarakat bisa patuh dan kita sama-sama mengedukasi agar masyarakat tindakan-tindakan pelanggaran, tindakan-tindakan lakal lantas bisa kita elimin. Operasi patuh selawat digelar serentak di seluruh Aceh mulai tanggal 15 hingga 28 Juli 2024, dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pengguna jalan. Sedangkan untuk penindakan, pihaknya tetap melakukan secara humanis, preemptif, preventif, dan penegakan hukum terutama dengan sistem tilang elektronik atau ETLEI.